Intro Hai Sobatinara Nah Mimin sekarang ada di event pameran spesial nih Salah satu bulan kalender of eventnya Yogyakarta di tahun 2022 Apalagi kalau bukan di ArtJob 2022 Expanding Awareness untuk tema tahun ini Nah sekarang Mimin sudah bersama langsung dengan sang kurator Pak Bamba Halo Pak Selamat siang Selamat datang di ArtDoc Selamat datang di ArtDoc Nah ini nanti saya tanya-tanya banyak tanya ya Pak Nanti tentang karya karya disini Terus nanti sama Pak Bambang kita akan keliling ada apa aja sih di ArtJob Nah karenanya tonton terus video ini sampai habis ya Sobatinara Oke Pak Bambang kita sambil jalan-jalan saya mau tanya nih konsep utama ArtJob tahun ini tuh apa tuh? Oke ini tahun ini ya ArtJob sebenarnya rangkaian dari tahun 2019 dan 2021 Itu kan tiga tema besar art in common Jadi bagaimana seni dan publik Nah kemudian yang pertama itu tentang ruang Yang kedua tentang waktu Yang ketiga ini itu tentang kesadaran Kesadaran atau kepedulian Makanya tema Expanding Awareness ini bagaimana kita meluaskan kepedulian, kesadaran Tidak hanya secara tema Ya hanya seniman yang kemudian merespon tema itu Tetapi juga bagi ArtJob sendiri Ini ada hal yang baru yang kemudian ArtJob itu merancang program Atau katakanlah metodenya Itu yang lebih inklusif Jadi kemarin-kemarin itu eksklusif kan Yang boleh ikut hanya yang seniman yang sudah dewasa Nah kali ini program eksklusif itu juga ada yang dari anak-anak Difable, gender, manula Dan juga pegiat aktivis yang di Kalau berkebutuhan khusus Begitulah Jadi memang Expanding Awareness itu di sisi yang lain Intinya adalah mengajak bagaimana seni Itu punya dampak bagi banyak orang Secara lebih holistik dan lebih meluas lagi Makanya kesadaran itu yang perlu ditumbuhkan Perlu ditumbuhkan Karya-karya seni ya Ya betul Oke itu tadi tema besar Tema besarnya Ya betul Bang Bang yuk kita langsung aja pak Lihat karya-karya yang ada di dalam ini Munggu Munggu Karya yang pertama Jadi ini adalah karya dari Mereka ada kayak komunitas gitu Itu namanya Sejauh Matam Memandang Sejauh Matam Memandang Ya itu yang diplopori oleh Mbak Citra Subiato Nah mereka ini concern kepada alam Terutama bagaimana ini ada beberapa cuplikan dari video dokumenter tentang spesies yang terancam punah Dan sebagainya Kemudian yang di belakang ini adalah Bagaimana limbah-limbah fashion apa kostum pakaian kita Itu dimanfaatkan kembali Jadi darulang menjadi hal yang lainnya Mungkin selama ini yang Yang kita tidak kita sadari Bahwa limbah itu Sampah itu lebih ke sampah-sampah domestik yang makanan Tapi sebenarnya Sampah dari pakaian Itu sangat numpuk kan Nah itu diolah oleh mereka Apalagi sekarang ada trend thrifting Ya thrifting itu salah satu Ya salah satu Dan mereka memang sudah beberapa tahun itu aktif di sana Jadi yang menarik juga adalah Kalau dengan hubungan dengan tema ya Artinya kesadaran pada alam Kesadaran terhadap perilaku manusia Yang nyampah lah begitu Tidak memanfaatkan mengolahnya kembali Itu lewat kala ini Kemudian itu disuarakan ke pengunjung lah Sebagai pengingat juga Ya sebagai pengingat gitu Oke Menarik sekali Sobat Inara Kita akan ke karya selanjutnya Yang penasaran langsung makannya Datang ke Arjok 2022 ya Pak Betul Mari Pak Kalau tadi kita sudah ada di ruangan gelapnya Kita bisa melihat Sampah-sampah kita ya Pak Sekarang kita ada di dalam Sampah-sampah kita Dalam area kita yang menggunakannya Pak Ya Jadi karena tadi itu Yang sana kaca tembus Pandang Yang sini itu lebih bercermin Jadi Yang di area cermin ini Ada beberapa Item yang memang dibuat Dari limbah-limbah Kain, plastik dan sebagainya Jadi Ini yang kayak tadi itu Kempennya Temanya apa Tema besarnya tentang Mengolah Sama itu bagaimana Nah Di sini itu kita lebih disadarkan lagi Karena kan Ya mungkin di rumah kita ada ya Kayak botol minuman Ya itu kan Kemudian Oh ternyata bisa ya Dibuat seperti ini Nah itu yang Apa namanya Ketika ada contohnya langsung Gitu itu Kita akan lebih ini Ya Ya Lebih mengenal Lebih dekat Setuju banget nih Sama campaignnya Arjok Di tahun ini ya Tentang awareness Kepertian kita Khususnya di alam ya Sobat Sekarang kita akan Kita ke ruang yang lain Ruang yang lain Oke Ini adalah karya dari teman-teman Disabilitas Mereka ini komunitas Jogja Disability Arts Yang ada di Jogja Nah Yang menarik adalah Selain mereka itu memang Disable Tetapi juga mereka Fizet Tentang Bagaimana sejarah Perlakuan Terhadap para Difable Perlakuan masyarakat Perlakuan masyarakat Maupun pemerintah pada saat itu Jadi ada di Apa Video sana Mungkin ditunjukkan Di sini Ini Di sebelah Ya ini Ini kan Apa namanya Ini itu Di dalam Polawijo Yang kebol itu Yang di keraton Nah Itu kan Mungkin kalau Cuman lihat Segurnya kan Tidak begitu ketahuan Tapi ada di Video itu Lebih lengkap Tapi bahwa Bagaimana Kerajaan Ya baik-baik Dari Mulai Singasari Majapahit Surakarta Sebelum pecah Sampai kemudian Jogja Itu menghargai Dan menghormati Para Difable Bahkan Kalau Yang dekat ya Di Jogja Itu ada Kampung Polawijan Itu untuk Di dalam Polawijo Polawijo Artinya Difable Dan bahkan Mereka itu Di Apa ya Di uang Kayak teknya ini Nguang ke uang Nguang ke uang Di uang Siakan manusia Ya Di uang Nggak cuman setara Tetapi punya kedudukan lebih Karena pada saat Apa Arah-arahan Misalnya pas grebet itu Ya Di dalam Polawijo Itu Itu jalannya itu Di depan raja Jadi Yang ada raja Kemudian penari Kemudian yang membawa Apa Simbol-simbol Apa Kerajaan Itu Dari satu disitu Artinya punya kedudukan khusus Nah ini yang menarik Dari kemudian Apa Karya yang ditampil oleh JDA ini Jogja Disability Arts Jogja Disability Arts Disability Arts Disability Arts Ini Tentunya Pasti risetnya Melalui riset yang Iya Gak cuman Makan Mungkin bisa bertahun Iya Iya Ini kalau Sobat Minara datangnya ada Nah Kemudian juga Ini ada yang namanya Babat Wikara Wikara itu ya di Babel Jadi Babat Wikara ini Menceritakan tentang Bagaimana Zaman Dulu Pewayangan Gitu Itu Cerita-cerita Ada yang Wayang Ada yang Kayak Apa ya Cerita turun-temurun Zaman dulu Itu yang Tentang di Babel Bagaimana Mempunyai kedudukan khusus Juga sama Sebenarnya Dengan yang Yang di Kraton tadi Nah yang menariknya adalah Babat ini Artinya ditulis dalam Aksara Jawa Dan kemudian Dialih Bahasakan menjadi Huruf Huruf Braille Ini Aksara Jawa Pak Ini bacanya Jawa Enggak Ini bahasa Bahasa Latinya Aslinya Aksara Jawa Kemudian Dilatinkan Menjadi Kata-katanya Itu dalam Huruf Braille Sehingga Memang Karena mereka Dibabel Artinya Sadar bahwa Bagaimana Sejarah Tentang Dibabel Itu juga Diketahulah Para Dibabel Termasuk Dibabel Netra Betul Menarik Banget ya Sobat Nara Cerita Masuk Diponegoro Juga Dan sebagainya Itu tetap Perannya Itu Misalnya Ini Nanda Yang cebo Yang Dibabel Disini Juga Ada Dibabel Jadi Apa Namanya Dengan Berbagai Profesinya Tapi Dilibatkan Nah Yang Menjadi Menarikkan Kemudian Pertanyaan Terus Sekarang Gimana Nah Itu Artinya Kemudian Kita Mereflexi Bersamalah Bagaimana Para Difabel Ini Kedudukannya Di dalam Masyarakat Di Pemerintahan Di Dalam Di Sebuah Kota Atau Negara Itu Bagaimana Karena Memang Seharusnya Memang Setara Setara Setuju Banget Di ruangan Ini Mengingatkan Kita Untuk Mendahulukan Atau Memberikan Hak Yang Bahkan Ada Kelebihan Lain Misalnya Yang Sini Ini Kan Tokoh Tokoh Wayang Ada Sukosono Semar Gareng Mereka Itu Difabel Sebenarnya Nah Kalau Di Wayang Itu Bahkan Gak Cuma Setara Tapi Angkat Terasihnya Itu Sudah Setingkat Dewa Bahkan Kalaupun Kawan Itu Bukan Hanya Pembantu Tetapi Penasihat Para Kesatria Artinya Kedudukannya Tinggi Sekali Nah Itu Yang Kemudian Koleh Dukter Dilihat Itu Dirunut Kembali Bagaimana Memaknai Para Difabel Ini Dalam Kehidupan Zaman Dulu Sampai Zaman Sekeran Bagaimana Keren Baw Bisa Sampai Disitu Oke Kita Pindah Ke ruang Yang Lain Ya